Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, optimis akan mencapai target investasi sebesar Rp790 triliun pada tahun 2019, meskipun realisasi pada bulan Oktober baru mencapai Rp600 triliun. Menurut Bahlil Lahadalia, angka investasi yang akan diumumkan pada awal tahun 2020 itu akan melampaui target. Dari data tersebut, ia juga menuturkan target investasi pada tahun 2020 mendatang akan naik Rp100 triliun menjadi Rp885 triliun. Per Januari hingga September 2019, BKPM mencatat realisasi investasi di Indonesia hanya mencapai sekitar Rp600 triliun atau 75,9% dari target yang ditentukan. Itu kan Rp790 triliun. Di bulan Oktober ketika kami masuk, realisasi sudah Rp601 triliun. Insya Allah, realisasi di tahun 2019 akan melampaui target dari Rp790 triliun. Tapi berapa angka tepatnya akan diumumkan nanti di Januari.